Jum, jum, jumpa lagi kisana. Seorang atlet asal petamburan Bahar Smith berhasil merobohkan lawan tandingnya Rian Jombang dalam sebuah pertandingan tarung derajat di Lapas Gunung Sindur beberapa waktu lalu. Rian yang bermain di kelas bantam mengalami retak tulang terkena hantaman Bahar. Bahar sendiri berhasil merobohkan Rian di ronde kelima sebelum bel pulang sekolah berbunyi. Pertandingan tersebut memperebutkan hadiah utang 10 juta rupiah. Pasalnya karena Bahar marah utangnya ditagi oleh Rian. Kisanak yang budiman, selain sebagai penceramah dan ahli kelamin wanita, Bahar dikenal juga sebagai makhluk pemukul. Ia pernah dihadiahi hukuman setahun lebih karena berhasil mencederai seorang anak kecil di Bogor. Dalam pertandingan tidak seimbang di Bogor itu, Bahar menggunakan gaya petarung bebas. Dengkul dan sikut bermain sehingga anak kecil itu babak belur. Sementara sang anak tidak bisa melawan karena di sekelilingnya dipenuhi para pendukung Bahar. Jika anak itu melawan, bisa dikeroyok rame-rame. Kisanak oh kisanak. Pada kali berikutnya, Bahar juga berhasil merobohkan seorang sopir online yang mengantar istrinya ke pasar. Pasalnya, istri Bahar tidak menjawab saat ditelepon. Akhirnya sopir online itu yang kena sasaran oleh Bahar. Atas keberhasilannya mencederai banyak orang ini, Bahar menjadi incaran para pemandu bakat. Ia akan diterjunkan pada kejuaraan olimpiade tarung derajat untuk kategori penceramat agama. Diperkirakan, Bahar akan bertemu dengan Munarman di final nanti. Para pengamat pertarungan memperkirakan ini adalah pertarungan seru antara jurus dengkul dan jurus nyeblok air dalam cangkir. Untuk mengantisipasi gerakan Munarman, Bahar sudah mempersiapkan jas hujan sebelum pertandingan. Kisanak oh kisanak. Bermodal nama Habib, Bahar memang diperbolehkan tidak membayar utang. Ia juga berhak memukul siapa saja yang ia kendaki. Kini, Bahar sedang mempersiapkan diri untuk merebut gelar juara dunia keroyokan. Di sana, kita tinggalkan berita olahman. Kali ini, kita beralih ke berita daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berhasil dengan gilang gemilang mengganti kendaraan dinasnya. Kendaraan dinas yang lama dikabarkan remnya bermasalah alias blong. Karena itulah perlu diganti dengan mobil baru. Kisanak ketimbang menghabiskan anggaran dalam kondisi pandemi seperti ini untuk menservis rem kendaraan gubernur tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur lebih memilih berkhemat dengan membeli mobil baru. Mereka hanya membutuhkan budget 2 miliar rupiah untuk mengganti kendaraannya tersebut. Budget itu diperkirakan jauh lebih efisien dibandingkan jika gubernur harus membeli sebuah bengkel mobil beserta isinya agar remnya bisa diservis. Kisanak yang buniman, dengan kendaraan barunya, kadar utama PKS tersebut akan makin terlihat mentereng. Nuansa Tawadu memancar dari kilau cat mobil yang kinclong. Sementara sikap beragama yang rendah hati akan tampak dari velg racing kelas 1 yang digunakannya. Kisanak yang buniman, karena mendapat hujan kritik, Gubernur Mahyedi akhirnya menyerahkan mobil baru seharga 1,4 miliar itu digunakan oleh Satgas COVID-19. Hal ini dilakukan sekedar untuk menutup malu. Malu karena ketahuan cari mobil baru di saat pandemi. Kisanak, oh kisanak. PKS sendiri sangat mendukung Mahyedi untuk membeli mobil dinas seharga 1,4 miliar tersebut. PKS hanya mempermasalahkan jika Presiden Jokowi mengganti warna cat pesawat kepresidenan dari biru ke merah putih. Di mata PKS, mengganti cat sesuai dengan warna bendera Indonesia adalah pemborosan. Sebab biaya mencat pesawat kita bisa mencapai 2 miliar. Sementara untuk membeli mobil mewah untuk Gubernur Sumatera Barat adalah usaha penyerapan anggaran. Anggaran yang ada di Pemda Sumatera Barat harus dihabiskan. Sebab jika tidak dihabiskan akan terkena dosa mubazir. Kisanak yang buniman, lain di sumbar, lain lagi di Jakarta. Di Jakarta, gubernur dan wakil gubernur tidak menghambur-hamburkan bajet Jakarta buat beli mobil dinas baru. Tetapi uang itu dihamburkan untuk memfasilitasi orang-orang bule balapan di Jakarta. Hal ini dilakukan dalam ajang balap Formula E. Jika sumbar hanya menghabiskan 2 miliar rupiah untuk membeli mobil baru, Jakarta akan merogoh kocek triliunan rupiah untuk event yang hanya beberapa hari saja. Saat Formula E digelar, jalan-jalan Jakarta akan ditutup. Hotel dan restoran yang melintasi balapan akan menderita kerugian. Dan masyarakat diminta berkorban untuk kesenangan tamu-tamu dari luar negeri. Kisanak yang buniman, para pengamat menjelaskan, Ajang Formula E adalah salah satu kelebihan yang dimiliki gubernur Anies. Kelebihan lainnya tentu saja adalah kelebihan bayar. Kisanak, jika kita selusun, malaikat juga tahu Jakarta telah salah mengambil keputusan. Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.